Pemirsa, Pemerintah Kabupaten Minahasa melakukan pelantikan 98 hukum tua terpilih pada pemilihan tahun 2022. Sebagai tugas pertama, Bupati Roy Keroring memerintahkan kepada seluruh hukum tua terpilih untuk segera melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi warga masyarakat yang sempat terkotak-kotak saat pelaksanaan pemilihan. Kabupaten Minahasa terdiri dari 227 desa dan 43 kelurahan yang tersebar di 25 kecamatan. Di tahun 2022 ini ada 98 desa yang tersebar di 22 kecamatan yang masa jabatan hukum tuanya sudah berakhir dan pada 31 Mei 2022 telah dilakukan pemilihan hukum tua yang diikuti oleh 338 calon dari 22 kecamatan. Pada Kamis 30 Juni kemarin, ke-98 hukum tua terpilih telah dilantik oleh Bupati Minahasa Roy Keroring. Kepada 98 hukum tua yang baru, Bupati Roy Keroring memerintahkan untuk segera melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi. Hal ini perlu dilakukan karena masyarakat sudah terkotak-kotak saat pelaksanaan pemilihan hukum tua akhir Mei lalu. Pertama bahwa setelah para hukum tua ini dilantik, tugas pertama mereka adalah mengkonsolidasi warga masyarakat. Tentu selama proses pemilihan hingga pemilihan dan pasca pemilihan, warga masyarakat masih terkotak-kotak sesuai dengan calon masing-masing. Harapan kita tentu semua, Pak Kapolda, Forkopim, dan Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati, dan Forkopim, dan Kabupaten, tokoh-tokoh agama, mengharapkan bahwa situasi di desa-desa, di 98 desa ini, boleh kembali menyatu, kembali terjadi rekonsiliasi. Tentu diharapkan para hukum tua berperan aktif. Dan tentu juga kami mohon bantuan bagi para calon-calon hukum tua yang sudah mengikuti pihut, tapi masih atau sukses tertunda, dan para pejabat-pejabat hukum tua atau hukum tua yang baru diganti, mereka juga ikut berperan agar tercinta suasana damai, aman, dan tertib di desa-desa yang ada. Di sela-sela pelantikan hukum tua juga dilaksanakan penanda tanganan perjanjian hibah berupa delapan bidang tanah antara pemerintah Kabupaten Minahasa oleh Bupati Roy Keroring dengan Polda Sulawesi Utara oleh Irjen Paul Mulyatno. Ada tujuh bidang tanah diserahkan Pemkap Minahasa ke Polda Sulut, dan sebaliknya Polda Sulut menyerahkan satu bidang tanah kepada Pemkap Minahasa yang berlokasi di belakang kantor Bupati Minahasa. Paul Bawole melaporkan untuk Kawanwa TV.